Pemirsa sejumlah sekolah di Kabupaten Bandung hari ini mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka perdana setelah lebih dari satu tahun sejak awal pandemi, melaksanakan pembelajaran melalui daring. Pihak sekolah pun membagi beberapa kelompok untuk menjaga physical distancing, serta lebih memperketat protokol kesehatan. Para siswa di sekolah dasar negeri Cincin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung antusias mengikuti pembelajaran tatap muka yang pertama kali dilaksanakan sejak lebih dari satu tahun melaksanakan pembelajaran melalui daring. Agar tetap mematuhi protokol kesehatan, sebelum masuk kelas para siswa melakukan pengecekan suhu tubuh dan mencuci tangan terlebih dahulu, serta para siswa pun wajib memakai masker. Untuk tetap mematuhi physical distancing, pihak sekolah mengkelompokkan siswa dengan membagi jumlah siswa per kelas sebanyak 25% dari jumlah seluruh siswa per kelasnya. Sedangkan untuk waktu pembelajaran per hari 1 jam setengah. Tiap mata pelajaran hanya diberi waktu 20 menit. Hari pertama hari ini yang masuk kelas 1 dengan jumlah 25% dari jumlah murid. Nah itu dikelompokkan itu katanya Bu ya? Iya, dikelompokkan dengan situasi waktu yang telah ditentukan dengan jadwal ditentukan oleh semua kelas. Pembagiannya itu bagaimana Bu? Pembagiannya masuk jam 7, keluar langsung setengah jam kemudian. Belajar biasa berlangsung, nah setelah pulang, anak langsung diantar sampai gerbang, nanti disambut oleh orang tua. Meski pembelajaran tatap muka sudah mulai dilaksanakan, pihak sekolah tetap memperketat protokol kesehatan dengan memperbanyak fasilitas prokes seperti tempat mencuci tangan, hand sanitizer, alat pengukur suhu tubuh, serta melakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan sekolah.